Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Jemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron atas nama cinta yang tentu saja kali ini sudah selesai namun tentunya kesan-kesan dari sinetron atas nama cinta ini selalu berkesan di hati kita semua bahkan sangat begitu sulit untuk dilupakan nah sebat Mimin dengan berakhirnya sinetron atas nama cinta tentu saja tak sedikit dari para fans yang hingga saat ini masih merasa kehilangan atas peran-peran yang diperankan oleh Jonas Rivano dan juga Sarah Samanta ya guys tentu saja hal ini membuat para fans dari sinetron atas nama cinta merasa kehilangan bahkan mereka sering sekali mengungkapkan di berbagai status sosial media sangat begitu sulit untuk melupakan begitu saja hal ini tentu saja banyak sekali tanggapan-tanggapan dari para fans mengenai berakhirnya sinetron atas nama cinta yang seakan-akan terpaksa diberhentikan begitu saja nah sebat Mimin namun informasi saat ini yang dimana ternyata Jonas Rivano sedang melakukan proses syuting sinetron terbarunya ya guys terdapat di beberapa unggahan akun sosial media milik dari Jonas Rivano disitu pun Asmiranda yang memang memberikan teks kepada akun milik dari Jonas Rivano dengan mengatakan saat sedang syuting anaknya selalu minta digendong katanya ya guys dengan hal tersebut tentu saja itu menunjukkan bahwasannya selesai proses syuting dari sinetron atas nama cinta Jonas Rivano pun tak berhenti sampai disitu saja dia pun akhirnya melakukan proses syuting sinetron terbarunya yang tentunya judulnya masih belum diketahui hingga detik ini karena masih dirahasiakan katanya ya guys nah sebat Mimin namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini nah sebat Mimin tentunya dengan berakhir kisah dari percintaan dan kegengsian antara Jonas Rivano sebagai Ren bersama dengan Sarah Samanta sebagai Indah dalam sinetron atas nama cinta kali ini mereka pun tak sampai berkarir disitu saja selepas usainya sinetron atas nama cinta kali ini Indah pun yang sebagai Sarah Samanta mereka sedang berada di sebuah tempat yaitu di Malaysia ya guys terdapat di beberapa unggahan akun sosial media milik dari Sarah Samanta ataupun sebagai Indah di dalam sinetron atas nama cinta saat ini dia masih break shooting katanya ya guys dan tentunya saat ini tengah berlibur di Kuala Lumpur, Malaysia hal tersebut terjadinya perbedaan di antara Indah dan juga Ren yang mereka pernah bermain dalam satu proyek sinetron atas nama cinta kali ini Indah memilih untuk healing dulu katanya ya guys ke Kuala Lumpur, Malaysia sedangkan Jonas Rivano malah sudah sibuk syuting sinetron terbarunya nah dikabarkan juga katanya Indah ataupun Sarah ini sedang melakukan proses syuting juga dan akan bermain lagi bersama Jonas Rivano dalam satu judul yang sama namun kali ini tempat syuting di antara Jonas dan juga Sarah Samanta ini tentunya berbeda yang tentunya kali ini ceritanya katanya akan lebih seru lagi Sarah nantinya dikabarkan akan menjadi seorang gadis ya guys yang tentunya berada di luar negeri yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia yang nantinya tiba-tiba akan datang ke Indonesia untuk bertemu bersama dengan Jonas Rivano nah sobat mimin tentunya ceritanya akan lebih seru dan lebih press lagi dapat dipastikan kita juga sudah gak sabar pastinya ya guys ingin menantikan acting-acting dari Jonas Rivano dan juga Sarah Samanta karena di dalam sinetron atas nama cinta kita tentunya masih belum puas ya guys dengan hanya 25 episode dapat dipastikan para fans masih sangat merindukan dan acting-acting dari mereka berdua dan kali ini mereka berdua pun memberikan sebuah tangkapan dan beberapa ulasan soal sinetron terbaru milik dari Jonas dan juga Sarah ini nah sobat mimin namun tentunya doakan dan juga selalu beri dukungan bahkan support bagi Jonas dan juga Sarah Samanta agar mereka dapat melakukan projek-projek sinetron terbaru mereka tentunya dengan sangat begitu efektif dan juga mereka nantinya akan membangun chemistry-chemistry yang membuat para fansnya akan dibikin baper lagi ya guys dan mudah-mudahan segala sesuatunya nanti akan semakin lebih keren lagi dari sinetron sebelumnya namun untuk saat ini judul-judul yang memang akan diperankan dan mereka berdua masih belum mendapatkan bocoran sedikitpun karena tentu saja hal tersebut masih belum dikatakan dan juga masih belum bisa diungkapkan bagi para fansnya namun tentu saja hal tersebut sudah diungkapkan kalau mereka akan bermain dalam satu judul yang sama dan kiranya judul apa ya guys yang akan dimainkan oleh kedua pasangan couple ini di dalam sinetron atas nama cinta pada saat itu nah itulah informasi yang bisa mimin sampaikan ya guys untuk saat ini terus update di channel cemimin ini karena channel cemimin akan memberikan info-info terupdate soal para pemain dari sinetron atas nama cinta terkhususnya bagi Jonas Rivano dan juga bagi Sarah Samanta untuk projek terbarunya nah itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati